Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang materi Jadi sekarang kita akan belajar tentang sifat dari materi dan juga perubahan materi Jadi ada dua, nah sifat materi ini dibagi menjadi dua ada sifat fisika dan juga sifat kimia Perubahan materi juga sama, ada dibagi dua ada perubahan fisika dan ada juga perubahan kimia Oke langsung aja kita ke sifat fisika dari materi Nah sifat fisika dari materi ini ada banyak Jadi sifat-sifat yang menunjukkan fisik dari suatu materi itu ada apa aja sih? Yang pertama dia itu si materi punya wujud Jadi ada bentuknya, bentuknya bisa dibagi menjadi tiga macam Yang pertama dia itu bentuknya padat, zat padat Lalu materi juga bisa berbentuk zat cair dan zat gas Nah sifat dari wujudnya ini yang paling bisa kita bedain Jadi materi itu ada bentuknya ini dan kita bisa lihat kan ya Meskipun kalau zat gas itu nggak begitu kelihatan Nggak selalu kelihatan, tapi ini bisa kita rasakan gitu Nah untuk sifatnya sendiri, zat padat itu bentuk molekulnya seperti ini Jadi kalau kita lihat, batu itu nggak bisa kan kita taruh di gelas Bentuknya kayak gelas gitu kan, dia tetap bentuknya itu batu Artinya si batu ini memiliki bentuk yang tetap Jadi dia mempertahankan bentuknya Kemudian kalau kita lihat dari susunan partikelnya disini Ini susunan partikelnya itu sangat rapat kan ya Jadi antara partikel yang satu dengan partikel yang lain itu Susunannya sangat rapat, jaraknya juga sangat dekat Nah karena dia sangat rapat, ikatan antar molekulnya, antar partikelnya itu juga sangat kuat Sehingga dia sulit untuk bergerak bebas gitu Jadi nggak mungkin kan partikel-partikel batu, satu batu itu partikelnya kemana-mana Kecuali dia dipecahin dalam kondisi normal kayak gini Nggak mungkin dia itu partikelnya terpencar-pencar seperti itu Nah selanjutnya zat cair, zat cair itu contohnya air Kalau zat cair memiliki molekul yang seperti ini partikelnya Jadi dia itu partikelnya tidak beraturan Terus dia juga memiliki jarak antar partikelnya Jadi berjarak, beda sama yang padat tadi Kalau padat tadi kan nempel banget dekat Kalau yang cair ini dia punya jarak Tapi jaraknya nggak begitu jauh Jadi dia ini ikatan antar partikelnya agak lebih lemah daripada yang padat Nah kalau kita perhatikan lagi Tadi batu dipindahin ke gelas kan tetap bentuknya batu ya Tapi kalau air itu dipindahin ke gelas Dia bentuknya akan seperti gelasnya Kalau dipindah ke mangkok juga dia bentuknya seperti mangkok Jadi si zat cair ini sifatnya itu bentuknya sesuai dengan wadahnya gitu Kemudian zat gas Zat gas itu memiliki bentuk molekul seperti ini partikel-partikelnya Jaraknya berjauhan Kemudian dia ini bergerak bebas Apalagi kalau di ruang terbuka dia itu bisa kemana-mana Kalau air di dalam gelas meskipun ada di ruang terbuka Airnya nggak mungkin keluar Kecuali ditumpahin Tapi kalau gas ditaruh di wadah terbuka Itu pasti dia bakalan keluar dari wadah itu Nah volume zat gas ini juga berubah-ubah tergantung suhunya Jadi kalau air itu sebelum dia sampai ke titik didihnya Dia nggak mungkin memuai Kemungkinannya kecil memuai Kemungkinan kecil memuai Tapi kalau zat gas itu mudah sekali memuai dan menyusut Jadinya volumenya itu tidak beraturan Seperti itu Nah lanjut Yang kedua sifat fisika dari materi itu memiliki daya hantar Nah daya hantar itu gini Ada yang namanya konduktor dan ada yang namanya isolator Kalau konduktor itu berarti dia bisa menghantarkan listrik dan panas Alat-alatnya kayak ada disini Tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, kemudian baja dan lain-lain Ini konduktor penghantar panas Kemudian yang satunya daya hantar Daya hantar itu jadi ada yang bisa menghantarkan Yang namanya konduktor dan ada juga yang tidak bisa menghantarkan Namanya isolator Contohnya bahan-bahan yang terbuat dari gelas, plastik, keramik, karet, kayu, kain, kertas, gabus, dan lain-lain Itu namanya isolator Seperti itu Lalu sifat materi fisika lagi Sifat fisika dari materi ini Dia punya rasa Jadi semua materi kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang materi Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa Nah jadi semua benda itu adalah materi Jadi semua benda juga punya rasanya masing-masing Yang dimaksud rasa itu bukan rasa manis atau rasa asin, asam gitu Nggak selalu itu Tapi kayak misalnya besi Besi itu kan salah satu materi ya Dari unsur FE, ferrum Nah si besi itu punya rasa Jadi kalau air yang ada kandungan besinya Bisa kita rasain airnya itu kayak rasa besi gitu Jadi dia punya rasa seperti itu Selanjutnya yang keempat warna Nah semua materi pasti punya warna Meskipun ada yang warnanya tidak terlihat seperti Oksigen Dalam bentuk gas dia nggak terlihat warnanya kan Jadi semua materi punya warna Itu sifat fisiknya Kemudian mengalami kelarutan Jadi bisa terlarut seperti ini Jadi kayak misalnya garam Garam itu kan salah satu materi dalam bentuk senyawa ya NaCl, Natrium Chlorida Nah kalau dia dicampurkan ke air Dia melarut Ada yang terlarut, ada yang tidak Lalu kekerasan Kekerasan yang dimaksud ini bukan kekerasan Perbuatan kekerasan Tapi bendanya itu keras Ada yang keras Ada yang lembek Ada yang tidak Pokoknya jadi ini tentang kerasnya Jadi ada yang sangat keras Keras, kurang keras Sangat tidak keras Dan lainnya itu namanya kekerasan Jadi materi itu karena ada bentuknya Memiliki masa dan menempati ruang Jadi dia pasti bentuknya itu Fisiknya itu ada keras atau tidaknya gitu Lalu yang ketujuh kekeruhan Jadi karena si materi ini punya warna Kalau dia dicampurkan dengan zat cair Dia pasti warnanya itu memberikan efek kepada zat cair Meskipun tidak semuanya gitu Lalu bau Nah ada aromanya Ada aromanya Jadi kayak tadi besi itu Air yang ada besinya pasti bau besi Rasa besi dan bau besi Jadi ada baunya Kita bisa kenalin Ini kok airnya bau besi Bau besinya Berarti kan kita tahu besi itu baunya kayak mana kan Lanjut Kesembilan kemagnetan Nah kemagnetan ini Sifat dari materi Dibagi jadi tiga Ada yang diamagnetik Ada yang paramagnetik Dan ada yang ferromagnetik Kalau dia diamagnetik Dia ini Tidak memiliki Sifat kemagnetan Kalau dia paramagnetik Kemagnetannya ada Tapi lemah Kalau dia ferromagnetik Dia memiliki sifat kemagnetan yang kuat Jadi ini biasanya digunakan Untuk magnet Seperti baja Gitu Kalau yang ini Tidak bisa dijadikan magnet Kayak misalnya Kertas Terus karet Dan lain-lain Kalau paramagnetik ini Ada di tengah-tengahnya Jadi seperti Apa ya Aluminium Semacam itu Lanjut Yang sepuluh Titik didih Nah semua materi Memiliki titik didih Tapi titik didihnya itu Berbeda-beda Jadi kalau dipanaskan Titik didihnya itu Ada Tapi beda-beda Lalu yang kesebelas Karena dia punya titik didih Dia pasti punya titik leleh Tapi titik lelehnya juga sama Beda-beda Antara air Dan juga besi Sama-sama bisa meleleh Tapi titik lelehnya beda Seperti itu Selanjutnya Sifat kimia materi Nah sifat kimia materi ini Yang pertama Yaitu mudah terbakar Semua materi Ada yang mudah terbakar Ada juga yang sulit terbakar Ada yang setengah-setengah Nah itu Sifat kimianya Jadi terbakar itu sifat kimia Lalu kreatifan Kreatifan ini adalah Kemudahan Kemudahan atau kesukaran Suatu materi Untuk bereaksi dengan materi yang lain Bisa materinya itu Unsur dengan unsur Bisa unsur dengan senyawa Bisa senyawa dengan senyawa Atau senyawa dengan campuran Dan lain-lain Jadi itu namanya kreatifan Kemampuan Untuk bereaksi dengan materi yang lain Lalu yang ketiga Ada kestabilan Nah dalam tabel periodik unsur itu Kan ada 8 golongan A Di golongan A itu ada 8 Nah untuk golongan yang paling stabil Adalah golongan 8 Yang ada di sebelah paling kanan Yang termasuk logam mulia Itu yang sudah kita pelajari Di pertemuan sebelumnya Tentang materi Nah Selain golongan 8 itu Tidak mengalami kestabilan Jadi mereka Kalau Golongan 8 itu Memiliki elektron terluar Elektron di kulit terluar Jumlahnya 8 Kalau golongan 7 Elektron terluarnya jumlahnya 7 Golongan 6 Jumlahnya 6 Dan seterusnya Nah artinya Yang kurang dari 8 itu Tidak stabil Karena harusnya dia 8 Nah Apa akibatnya Kalau dia tidak stabil Akibatnya Si atom Atau si unsur Itu harus berikatan Dengan unsur yang lainnya Contohnya Pada garam Garam itu dari natrium Dan juga dari klorida Dari klorida Atom natrium Dan atom klorida Natrium itu Di golongan 1 Jadi dia memiliki Elektron terluar 1 Sedangkan klorida Di golongan 7 Jadi dia memiliki Atom terluar 7 Nah Supaya mereka stabil Natrium sama klorida ini Berikatan Kemudian Salah satunya Melepas Elektronnya Yang melepas elektron itu Yang jumlah elektron terluarnya Paling sedikit Natrium Natrium jumlahnya cuma 1 Jadi satunya ini Dihibahkan Untuk klorid Akhirnya Tinggal dia Di sini kulit terluarnya 8 Di sini juga kulit terluarnya 8 Sehingga Materi itu Mengalami Kestabilan Intinya Semua materi itu Kalau dia tidak stabil Kalau dia bukan Golongan 8 Pasti mereka Cenderung Berikatan Seperti itu Lalu yang keempat Sifat kimia dari materi itu Busuk dan juga asam Jadi mengalami Pembusukan Atau berubah rasa menjadi asam Itu pasti dia mengalami Sifat kimia Itu sifat kimia namanya Jadi kayak buah yang busuk Atau Makanan yang basi Jadi asam Itu berarti Sifat kimia Terus yang kelima Daya ionisasi Nah Daya ionisasi ini Tadi kan Garam berikatan Nah Kalau dia sudah berikatan Sebenarnya Dia ini bisa Menjadi ion Nah Cara jadi ionnya itu Maksudnya Lepas lagi Jadi tadinya dia berikatan Terus dilepas lagi Contohnya Garam di air Garam yang di air NaCl Tambah H2O Itu Garamnya kan terlarut Dalam air Garam yang terlarut Dalam air itu Bisa menghasilkan Listrik Bisa Bukan bisa menghasilkan listrik Bisa Menghantarkan listrik Nah Karena dia bisa Menghantarkan listrik Itu berarti Dia akan mengalami Ionisasi Nah Jadi NaClnya itu Berubah jadi ion Jadi ion Na dan ion Cl Yang diikat oleh Si air-air ini Jadi disini Na-nya itu Yang Mana Na-nya Na-nya yang kecil Na-nya yang kecil Cl-nya yang besar Nah Yang kecil ini dilepas Yang besar juga dilepas Dikililingi sama H2O Gitu Nah Mereka terpisah Mereka jadi Ion Bukan lagi Jadi Senyawa Gitu Lalu yang ke-6 Beracun Nah Sifat kimia materi Kalau dia itu beracun Itu sifat kimianya Jadi kalau Makanan Beracun Unsur beracun Itu adalah Sifat kimia Seperti itu Oke Selanjutnya Perubahan Perubahan fisika Dari materi Fisik Perubahan fisik Jadi kalau perubahan fisik Itu bisa terlihat Yang pertama Perubahan wujud Tadi kan wujud Zat itu ada tiga Ada padat Cair Dan gas Nah Wujudnya Misalnya kita kasih contoh aja Air Air itu bisa berubah Bisa dari cair Bisa juga padat Jadi es Bisa juga gas Jadi uap Gitu kan ya Dari air Menjadi padat Menjadi es Dari air Menjadi es Namanya membeku Dari es Menjadi air Namanya mencair Dari es Jadi uap air Itu namanya Menyublim Dari uap air Menjadi es Ini mengkristal Mengkristal itu Contohnya Kayak yang ada di kulkas Jadi kembang es Tadinya dia gas Jadi kembang es Itu berarti dia mengkristal Atau Salju Hujan salju Dari gas Kemudian jatuh Ketananya jadi salju Bukan jadi air hujan Awannya jadi salju Itu berarti Mengkristal Kristal salju Makanya kita sebutnya Kemudian Dari uap air Jadi air Nah itu namanya Mengembun Lalu dari air Menjadi uap Namanya menguap Itu perubahan Wujud Lalu Perubahan volume Nah volume ini Berubah misalnya Pada rel kereta Jadi Ketika mengalami Pemuaian Ketika mengalami Pemanasan Semua benda itu Memuai Cuma jumlahnya beda-beda ya Pemuaiannya itu beda-beda Nah misalnya disini Rel kereta Pemasangan rel kereta itu Diberikan jarak Karena Kalau dia di siang hari Kan panas Waktu dia panas Bajanya ini Memuai Kalau memuai Berarti kan tambah panjang Memuainya itu Memuai volume Soalnya Jadi tambah panjang Tambah lebar Akhirnya Kalau misalnya Kayak gitu Nanti mereka Tabrakan Jadi melengkung kan Maka dari itu Pemasangan relnya ini Diberikan jarak Supaya Saat siang hari Dan mereka Memuai Mengalami perubahan volume Bertambah panjang Itu Mereka Tidak Membengkok Jadi disininya Tidak bengkok Lalu yang ketiga Perubahan bentuk Nah Kertas Atau Tanah liat Kita pegang nih Tadinya dia Tanah liat kan Bentuknya apa Terus kita bentuk Atau plastisin Juga bisa Itu bentuknya berubah kan Fisiknya doang Tapi yang berubah kan Tetap tanah liat Tapi fisiknya berubah Itu perubahan fisika Lalu perubahan ukuran Juga termasuk Perubahan fisika Misalnya kertas Tadinya bentuknya begini Dipotong-potong Jadi kecil Jadi ukurannya berubah Atau beras yang ditumbuk Itu juga ukurannya berubah Jadi tepung Meskipun Bentuknya Tadinya beras Jadi tepung Tapi Susunan partikel-partikelnya Itu tidak ada yang berubah Makanya termasuk Perubahan fisika Fisiknya saja yang berubah Lalu yang kelima Pengeringan Nah Baju yang dijemur Baju yang dijemur itu Tadinya kan Baju basah Kemudian bajunya kering Tapi tetap baju Itu pengeringan ini Namanya perubahan fisika Jadi fisiknya Itu saja yang berubah Tadinya baju basah Jadi baju kering Gitu Kalau pengeringan ya Lalu pelarutan Nah tadi Garam Dengan air Dia itu Larutan elektrolit Yang mengalami Ionisasi Dalam air Nah Pas garam Dicampur dengan air Itu melarut Garamnya Tidak kelihatan Tapi tetap Ada garamnya Jadi ini perubahan Fisika Perubahan kimia materi Kalau perubahan kimia ini Berarti Partikel-partikel penyusunnya itu Berubah Beda sama penyusunnya Beda Pas setelah dilakukan Perubahan kimia itu Beda sama penyusunnya Gitu Nah contohnya Pembakaran Kayu yang sudah dibakar Bukan cuma bentuknya doang Yang berubah Tapi susunan-susunan Partikelnya juga Berubah Gitu Karena pas dia Pembakaran Ada yang dilepas Ada yang Diikat Lalu yang kedua Perkaratan Nah ini juga Perkaratan Karena tadinya Tidak ada nih Karatnya Terus jadi ada Ini berarti Perubahan kimia Karena susunan partikelnya Sudah berubah Lalu fermentasi Fermentasi ini Jadi perubahan kimia itu Merubah Mengubah fisik Mengubah susunan Mengubah rasa Dan warna Juga Rasanya jadi berubah kan Antara singkong Dengan tape singkong Karena mengalami fermentasi Jadi ini termasuk Perubahan kimia Pembusukan juga Pembusukan itu Mengubah benda Dari warnanya Bentuknya Rasanya Jadi ini termasuk Perubahan kimia Lalu aliran listrik Nah contohnya itu Aki Jadi ketika Pengisian aki Ada perubahan Perubahan Unsur-unsur Penyusun Unsur dan senyawa Penyusunnya Jadi ini termasuk Perubahan kimia Kemudian Fotosintesis Fotosintesis juga Yang tadinya dia Karbon dioksida Dan cahaya matahari Dan juga air Berubah jadi Glukosa Dan oksigen Berarti kan Antara penyusun Dan hasilnya beda kan Beda Jadi ini termasuk Perubahan kimia Seperti itu Jadi sampai disini dulu Materi kita Tentang Perubahan kimia Dan juga perubahan fisika Juga materi Tadi sifat-sifat materi Fisika dan kimia Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih